Bukan, 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 bukan Bukan, bukan, bukan Bukan, bukan, bukan Di saat kepala penuh darah akibat dibacok gangster Seorang anggota polisi di jambi tetap berhasil meringkus salah satu anggota gangster tersebut Aksi polisi hero kini terekam kamera ponsel salah seorang warga Halo sobat barbar pecintaan militer garis keras Gangster saat ini benar-benar sangat meresakkan warga Apalagi saat ini seorang anggota polisi yang bertugas di direktorat riserse kriminal khusus Polda Jambi Atas nama Brigadir Andri Sitompul 30 tahun dibacok sejumlah pemuda yang diduga adalah gangster Brigadir Andri pun terluka di bagian kepala dan punggungnya dan mengalami luka akibat pembacokan itu Ia mengalami nasib naas saat berupaya menghentikan keributan atau perkelahian antara kelompok pemuda di kampung Simpang 3, Sipin Kecampatan Kota Baru, Kota Jambi Namun naas niat baik Brigadir Andri untuk memisahkan dua kelompok gangster yang terlibat tawuran malah ikut disikat gangster Ia pun mengalami luka yang sangat parah dan langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk menjalani perawatan intensif Dalam sebuah foto ia tampak terbaring di tempat tidur dengan kondisi bersimpah darah Polarista Jambi yang mendapatkan informasi itu pun langsung menangkap para pemuda yang terlibat pembacokan itu Polisi berhasil menangkap tujuh orang gangster Dari ketujuh pelaku sebagian masih usia anak-anak Polisi menyebut pelaku pembacokan Andri yalah remaja berinisial MFB Pelaku ini tidak terima ketika sedang tawuran dengan musuhnya Ditegur polisi supaya berhenti Pelaku pun mengamuk sehingga langsung menyerang korban Ketika mereka hendak kabur Datanglah warga yang menangkap salah satu pemuda bernama Anggi Dari pemuda inilah Polarista Jambi mendapatkan informasi keberadaan pelaku lainnya Aksi pembacokan Brigadir Andri sempat mengebohkan warga setempat Peristiwa tersebut terjadi di dekat rumah korban yang jaraknya hanya beberapa meter dari tempat kejadian Selain polisi ada juga warga yang menjadi korban yaitu seorang mahasiswa berusia 29 tahun Benar-benar sangat merasakan sekali bukan aksi gangster yang sangat brutal ini Masyarakat Jambi pun terganggu dengan aktivitas sejumlah pemuda yang diduga gangster Karena mondar-mandir menggunakan kenal pot racing Namun saat ini gangster yang melakukan pembacokan terhadap anggota polisi Akhirnya ditangkap Reskrimumpol da Jambi Para gangster ini pun diberi selang kasih sayang di sekujur tubuhnya Terlihat dengan jelas tubuh para gangster ini lebam Seperti kena bimbel privat Pak Pol Warga pun senang dengan hukuman yang diberikan Pak Pol kepada para gangster ini Apalagi jika masuk lapas Tentu saja Napi Gemes ingin silaturahmi kepada bocil gangster ini Ya salam Apalagi Napi tahu korban dari gangster ini adalah Pak Polisi Bagaimana tanggapan kalian dengan kelompok gangster yang membacok polisi hingga dilarikan ke UGD? Silakan ada mekanik di kolom komentar